Intro Menggemparkan video investigasi narasi TV Menampar kinerja polisi Wahai pak polisi Anda diberikan dana besar Untuk membuat sistem keamanan cyber negara Tapi kok kalah dengan investigasi narasi TV ini? Kata netizen Tak mungkin kan dibilang hanya magabut Makan gaji buta Pak polisi Netizen percaya Polisi canggih Apalagi kasus kriminal Tapi sayangnya Kalau kasusnya berhubungan sama politik Suka jadi kayak polisi India Yang ada di film-film itu Lihat saja Kasus novel Baswedan Dan yang sarinah ini Kemarin Ada yang ngata-ngatain mahasiswa Demonya cuma bisa bakar-bakar halte Wahai ibu Jangan nonton video dari narasi TV Itu cuma bikin malu ibu Dan akhirnya Seperti biasa Mahasiswa Pelajar Pelajar Atau masyarakat Yang benar-benar berjuang Menyampaikan aspirasi Menjadi kambing hitam Mereka dituduh Dianggap anarkis Dan lain-lain Tujuan mereka tercoreng Oleh kepentingan-kepentingan Yang memanfaatkan Aksi mereka Yang berjuang Yang menjadi korban Sungguh menyedihkan Untuk kita ketahui bersama Reportase Narasi TV itu Disusun Dari ratusan video Pendek Di medsos Twitter Instagram TikTok Lalu dibandingkan Dengan video CCTV Yang bisa diakses Dua pekan Melototi Video-video pendek buram Untuk perhatikan Gerakan Ratusan orang Iya Dua pekan Artinya 17 hari Secara terus-menerus Oleh karena itu Video investigasi Narasi TV Menampar Hasil penyelidikan polisi Menanggapi Hasil investigasi Narasi TV Yang viral Di media sosial Direktur-direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metrojaya Kombespol Tu Bagus Ade Hidayat Mengatakan Video tersebut Akan jadi Bahan penyelidikan Ade mengatakan Pihaknya Akan menganalisis Lebih lanjut Hasil investigasi Dari Narasi TV Untuk mengembangkan penyelidikan Terkait potensi Tersangka baru Ia menyatakan Sejauh ini Polda Metrojaya Sudah menetapkan Beberapa tersangka Terkait Pembakaran halte tersebut Oleh karena itu Tanggapan pihak aparat Kepolisian ini Malah mengundang Satu pertanyaan besar Kalau video Investigasi Narasi TV Dijadikan bahan penyelidikan Lalu Siapa Yang sudah dijadikan Tersangka Terkait pembakaran halte tersebut Versi polisi Pada tanggal 12 Oktober lalu Polda Metrojaya Polda Metrojaya Merilis empat tersangka Pembakaran Yang berhasil ditangkap Meski wajah Keempat tersangka tersebut Memakai masker Menurut Narasi TV Tak ada satupun Dari keempatnya Yang ciri-cirinya Sama Dengan hasil analisis Narasi TV Narasi TV Sempat Mengkonfirmasi Temuan mereka Ke Polda Metrojaya Menurut Kabit Humas Polda Metrojaya Kombes Yusri Yunus Pihaknya Mengakui Belum menangkap tersangka Yang wajahnya viral Di media sosial itu Setelah Pewancara bangku kosong Tayangan video investigasi Pembakaran halte trans Jakarta ini Merupakan Hasil karya jurnalistik terbaik Dari kanal televisi Yang dibesut Najwa Sihab Di saat publik Mulai bosan Dan skeptis Dengan jurnalisme media-media utama Yang cederung Hyperpartisan Narasi TV Menjadi pilihan utama Bagi publik Untuk mendapatkan informasi Sesuai fakta Yang sebenarnya Bukan Yang dibingkai Atas nama kepentingan Pemilik modal Oleh karena itu Video investigasi Pembakaran halte trans Jakarta itu Meski Kasusnya cukup sepele Dalam tanda kutip Tak sepenting Dan segenting kasus Pembakaran gedung Yang terkenal itu Tapi Video ini mampu Menampar Dengan telak Media arus utama Sekaligus Aparat kepolisian Itu sendiri Dengan sumber daya Yang jauh lebih besar Dan lebih lengkap Aparat kepolisian Seharusnya bisa Melakukan investigasi Model narasi TV Menggabung Menggabungkan Potongan-potongan Video pendek Yang diunggah Di berbagai media sosial Mencocokkannya Dengan rekaman CCTV Yang dengan kekuasaannya Polisi Bisa memperolehnya Dengan mudah Lalu Membuat deduksi Sangat aneh Apabila Polda Metro Jaya Mengaku Belum menangkap pelaku Yang foto wajahnya viral Di media sosial Lebih aneh lagi Polda Metro Jaya Malah menjadikan Video investigasi Narasi TV Sebagai bahan Penyelidikan mereka Apa Yang sudah dilakukan Tim Buka Mata Narasi TV Patut kita apresiasi Sedikit sekali Media yang mampu Melakukan jurnalisme Investigasi Apalagi Media independen Seperti Narasi TV Sudah cukup lama Pers Indonesia Mendapat sorotan tajam Kemerdekaan Netralitas Dan independensi Pers Indonesia Sudah hilang Narasi-narasi sumbang Yang hyperpartisan kini Menghiasi judul Dan isi berita Pers Indonesia Seolah terbelenggu Pada kekuasaan semata Bukan karena mereka dibungkam Tapi Karena banyak jurnalis Dan media Indonesia Sudah menjual diri Kata pendiri harian Umum Kompas BK Ojong Pernah berkata Secara intuitif Setiap orang Merasakan bahwa Tugas utama pers Adalah mengontrol Dan kalau perlu Mengecam pemerintah Wartawan Jangan sekali-sekali Meminta Dan menerima Fasilitas Dari pejabat Sekali hal itu terjadi Ia tidak bebas Tidak bebas lagi Menghadapi pejabat itu Dalam profesinya Tugas pers Bukanlah Untuk menjilat penguasa Tapi untuk mengkritik Yang sedang berkuasa Sebelumnya Melalui video pendek Berjudul 62 Menit Operasi Pembakaran Halter Sarinah Narasi TV Menghentak Publik Jagat Maya Dalam video pendek Yang ditayangkan Perdana Pada tanggal 28 Oktober 2020 Tim Buka Mata Narasi TV Membongkar Terduga pelaku Pembakaran Halter Trans Jakarta Sarinah Saat ribuan mahasiswa Dan baru berdemonstrasi Menolak Omnibus Law 8 Oktober 2020 lalu Menurut analis Tim Buka Mata Narasi TV Para pelaku Memang datang Untuk membakar halte Trans Jakarta Dan memperburuk Situasi aksi demonstrasi Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Pelaku Mula-mula Datang dari arah Jalan Sunda Secara berkelompok Saat aksi mulai panas Di perempatan Sarinah Mereka sempat Berfoto-foto Dan melakukan Pengamatan Secara terencana Para pelaku Kemudian Berpencar Untuk membakar halte Trans Jakarta Saat mahasiswa Terlibat bentrokan Dengan polisi Di perempatan Sarinah Para pelaku sibuk Melakukan Pengerusakan halte Mereka lantas Memanfaatkan Momen itu Untuk melakukan Pengerusakan lebih masif Dengan sengaja Menyulut api Di dalam halte Hanya butuh Waktu satu jam saja Bagi para pelaku Untuk menyulut api Dan membuat bara Di jalan MH Tamrin Dan para pelaku bukan Bagian dari mahasiswa Atau buruh Yang menjadi motor Penggerak aksi demonstrasi Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Yang baru disetujui DPR Dan pemerintah Dalam rapat paripurna Pada 5 Oktober 2020 lalu Di lain sisi Masih ada saja Pertentangan Yang lucu adalah Dewi Tanjung Pertanyaan hasil investigasi Narasi TV Milik Mata Najwa Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewi Tanjung mengaku Penasaran Dengan hasil Investigasi Narasi TV Milik Najwa Sihab Pasalnya Hasil investigasi itu Membongkar Dalam pembakaran halte Transjakarta Saat unjung rasa demo Undang-Undang Omnibus Law Nyanyi penasaran Semah hasil Investigasi Narasi TV Milik Najwa Sihab Kok mereka tahu Kalau pelaku Pembakaran halte Transjakarta Datang Teri arah jalan Sunda Lalu pelaku Foto-foto dulu Dalam 1 jam Pelaku bisa bakar Beberapa halte Di jalan Tamrin Sangat aneh Kok bisa Sejauh ini Najwa tahu Tulis Dewi Tanjung Di akun Twitternya Wahai Ibu Dewi Tanjung Makanya Nonton Dan perhatikan Baik-baik Saya rasa Orang Yang punya akal sehat Pasti mengerti Apa Yang diterangkan Dalam Narasi TV itu Keheranan Dewi Tanjung Karena intelijen saja Belum mengeluarkan Pernyataan Terkait pelaku Pembakaran Halte Transjakarta Pernyataan Nyai Kok Najwa dan timnya Bisa tahu Pelaku-pelakunya Seperti apa Dan datang Dari arah Jalan Sunda Sedangkan intelijen saja Belum mengeluarkan Pernyataan Siapa Pelaku Pembakaran halte Transjakarta CCTV Di beberapa jalan Di Jakarta Banyak Yang tidak aktif Ungkapnya Begini ya Bu Reportasi itu Disusun Dari ratusan video pendek Di media sosial Twitter Instagram Dan TikTok Lalu dibandingkan Dengan video CCTV Yang bisa diakses Dua pekan Alias 17 hari Melototi Video-video pendek Buram itu Untuk perhatikan gerakan Ratusan orang Begitu Bu Semoga Anda paham Bagaimana Menurut mendapat Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.